Selamat malam Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Malam ini Kita akan merenungkan satu kebenaran yang Mungkin terlewatkan oleh beberapa orang Khususnya Anak muda Sebab biasanya anak muda itu Belum berpengalaman dan Pengetahuannya masih minim Saya bacakan dari Matius fasalnya yang kelima Ayat 27 Dan 28 Demikian firman Tuhan Kamu telah mendengar firman Jangan berjinah Tetapi aku berkata kepadamu Setiap orang yang memandang perempuan Serta mengingininya Sudah berjinah dengan dia di dalam hatinya Saudara Dahulu orang berpunya hukum torat Yang mengatakan bahwa Jangan berjinah Nah berjinah disitu tentu saja melakukan hubungan secara fisik Dan sudah terjadi Maka disebut berjinah Tetapi Tuhan Yesus mengatakan Kalau kamu memandang Perempuan dan Mengingininya Mengingininya disitu diperhalus Sebenarnya yang Kalau mau Harafiah adalah Yang lalu kamu Setelah memandang itu Pirahinya naik Maka Oleh Tuhan sudah dianggap berjinah Di dalam hatinya Padahal belum melakukan jinah Nah ini Sama dengan hari ini Kalau seseorang memandang gambar Lawan jenisnya Lalu Tergerak syahwatnya Itu sudah berjinah loh Di dalam hatinya Dan ini serius Itulah sebabnya Tuhan datang Menjelaskan secara Lebih sempurna Supaya orang Menjadi hidup kudus Tak bercacat Tak bercelah Jadi jangan dosa Di dalam hati Yang gak kelihatan manusia Tapi Dilihat Tuhan juga Jadi percuma Manusia itu Menipu diri sendiri Bersembunyi dari dosanya Padahal Tuhan bisa Lihat langsung dosanya Di dalam hati Oleh sebab itu Setelah Mulai sekarang Jangan memandang Sesuatu yang tidak pantas Dipandang Jangan mendengar Sesuatu yang tidak benar Fitnah Hux Lalu dipercaya Sebagai kebenaran Jangan berjinah dalam hati Memandang sesuatu Atau Gambar Atau manusia Atau apapun Lalu Gairah syahwatnya Naik Itu sudah berjinah Di hadapan Tuhan Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan berkati Amen Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati